Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di channel aku Dan di video kali ini Aku bakal bahas soal Persamaan diferensia lanjut Yang mana soal ini tuh pernah aku pelajari Waktu aku zaman kuliah dulu teman-teman Nah teman-teman Jadi ada seorang subscriber yang Mengirimkan soal ini Untuk aku pecahkan gitu Semoga video pemahasan ini Dapat membantu ya teman-teman Oke soalnya seperti ini X titik 2 itu Tambah 2 X titik Dikurang 3 X sama dengan 0 Nah maksudnya X titik 2 itu apa Nah itu adalah X aksen Jadi turunan atau diferensial itu kan Biasa di misalkan dalam X aksen gitu kan Tapi ini ada 2 Jadi X aksen 2 kali Tambah 2 X aksen Dikurang 3 X sama dengan 0 Dimana terdapat kondisi X 1 sama dengan 1 Dan X aksen 1 sama dengan 3 Oke kita langsung Selesaikan aja ya teman-teman Disini Persamaan ini Yang selain variable Dari X aksen 2 kali Pindah ke ruas kanan Oke teman-teman Oke Kalau udah Kemudian bisa kita buat X aksen 1 Sama dengan 0 X1 Tambah 1 X2 Tambah 0 Ini emang udah Pokoknya dari sana ya teman-teman Untuk menentukan X aksen 1 Kemudian untuk X aksen 2 nya Itu diperoleh dari persamaan ini Dimana kita ketahui bahwa Kalau misalnya X aksen itu sama dengan X 2 Dan X aja Sama dengan X 1 Maka disini yang jadi X aksen itu kan ini Min 2 X 2 Makanya dipindah kemari Supaya sejajar dia dengan X 1 X 2 nya Dan disini Yang 3 X itu Pindah kemari Karena X itu sama dengan X 1 Maka diperoleh X aksen 2 nya 3 X 1 dikurang 2 X 2 Ditambah 0 Sehingga Ini memang udah ketetapannya Diperoleh X T Sama dengan X 1 T Per X 2 T Ini dalam matriks ya teman-teman Dan matriks A Sama dengan 0 1 3 Min 2 Yaitu koefisien dari X 1 X 2 Ya teman-teman Kemudian matriks A T Nah matriks A ini Kalian kalikan dengan T Jadi hasilnya seperti ini 0 kali T 0 1 kali T T 3 kali T 3 T Min 2 kali T Min 2 T Oke FT nya 0 Karena kita ketahui Bahwa disini Konstantannya itu 0 Dan nilai C nya itu adalah Ini teman-teman 1 sama 3 Jadi matriks 1 sama 3 Dan T 0 Itu adalah 1 T 0 itu yang ada di dalam X ini teman-teman X sama X aksen Dalam X sama X aksen Itu adalah angka 1 Maka T 0 nya 1 Oke untuk mencari nilai E pangkat A T Kita menggunakan rumus Alpha 1 dikali A T Ditambah alpha 0 Dikali matriks identitas Nah disini Matriks identitasnya adalah Matriks identitas 2 kali 2 Kenapa? Karena kita ketahui Bahwa matriks A T itu Adalah matriks berordo 2 kali 2 Teman-teman Oke langsung saja kita buat E pangkat A T sama dengan Alpha 1 Disini masih kita buat Alpha 1 ya Dikali A T nya langsung Kita masukkan ini Ditambah alpha 0 Dan dikali matriks identitas Yaitu 1 0 0 1 Oke langsung saja Kita kalikan alpha 1 ke dalam Sehingga diperoleh 0 Disini alpha 1 kali T Atau T alpha 1 Disini 3 T dikali alpha 1 Min 2 T dikali alpha 1 Ditambah ini langsung Dikalikan aja Alpha 0 Disini 0 0 dan alpha 0 Nah sehingga diperoleh Penjumlahan matriks Yaitu Kolom-kolom Kolom-kolom Di baris yang sama ini Kita jumlahkan 0 tambah alpha 0 Itu 0 T alpha 1 Tambah 0 Itu T alpha 1 3 T alpha 1 Tambah 0 Itu 3 T alpha 1 Dan ini Min 2 T alpha 1 Ditambah alpha 0 Sehingga segini Oke E pangkat A T nya Kita sudah dapat ya teman-teman Lanjut ke Slide berikutnya Nah teman-teman Sabar ya Masih belum selesai Oke Kita sekarang mencari nilai Egan dari determinan Lambda identitas Dikurang Matriks A T Sama dengan 0 Oke Oke kita cari ya teman-teman Dan mana determinan ini Harus disamadengankan Dengan 0 Nah jadi kita buat Determinan dalam kurung matriks Kurung matriks itu Kurung siku seperti ini Lambda Dalam kurung matriks identitas itu 1 0 0 1 Dikurang Matriks A T Tadi 0 T 3 T min 2 T Dalam kurung matriks Sama dengan 0 Oke kita selesaikan dulu Yang ada di dalam Tanda kurung ini Sehingga kita tulis Disini determinan Dalam kurung matriks Ini lambda Dikalikan ke dalam Sehingga diperoleh Lambda 0 0 lambda Kalikan lambda ini Kedalam matriks identitas Nah disini juga Langsung udah Dapat ya teman-teman Oke sama dengan 0 Jangan lupa Sehingga langsung kita Kurangkan Disini determinan Dalam kurung matriks Lambda Ini 0 Lambda dikurang 0 itu Lambda 0 dikurang T itu Min T Min 0 dikurang 3 T itu Min 3 T Lambda dikurang Min 2 T itu Lambda plus 2 T Sama dengan 0 Nah sehingga kita Sehingga kita peroleh Determinan matriks itu Adalah perkalian Silang antara Baris dan kolom Yaitu Ini kalau misalkan A Ini B Ini C Ini D Maka perkalian Determinannya itu A D Ditambah Dikurang B C Teman-teman Nah sehingga disini Kita peroleh A nya itu lambda D nya itu Lambda tambah 2 T Dikurang Ingat ya Dikurang B kali C B nya itu Min T C nya itu Min 3 T Sama dengan 0 Jangan lupa Karena determinan Matriks itu Harus sama dengan 0 Sehingga kita peroleh Lambda dikalikan Lambda Itu lambda kuadrat Lambda dikalikan 2 T Yaitu 2 T lambda Dikurang Kita kalikan dulu Yang dalam tanda kurung Ini adalah Negatif kali negatif Itu positif Sehingga tersisa T kali 3 T Itu 3 T kuadrat Disini negatif Jadi min 3 T kuadrat Sama dengan 0 Nah ini sudah Membentuk persamaan Kuadrat teman-teman Dimana variablenya Adalah variabel lambda Nah cari bilangan Kalau dikali itu Hasilnya adalah Koefisien ini Min 3 T kuadrat Dan kalau dijumlahkan Hasilnya itu adalah Koefisien dari si lambda ini Yaitu 2 T Disini aku pakai Cara pemfaktoran Ya teman-teman Kalau kalian mau cari Pakai cara Rumus ABC Atau teknik Kuadrat sempurna Juga boleh Sebetulnya teknik Kuadrat sempurna Dan rumus ABC Udah aku bahas Di video aku sebelum Sebelum sebelumnya Jadi bisa kalian Cek ya teman-teman Nah langsung aja Sehingga diperoleh Untuk perkalian Bilangan Yang menghasilkan Min 3 T kuadrat itu Adalah 3 T Dikali min 3 T Dan untuk penjumlahan Bilangan yang menghasilkan 2 T Yaitu 3 T Min T Sehingga diperoleh Lambda plus 3 T Karena disini positif Kurungkan Kemudian dikali Lambda min T Sama dengan 0 Sehingga diperoleh Lambda satunya itu Ini 3 T nya Disamakan dengan 0 Sehingga Lambda satunya itu Diperoleh min 3 T Dan lambda 2 nya itu Diperoleh Min T ini Disamakan dengan 0 Sehingga Lambda 2 nya Diperoleh T saja Teman-teman Oke ingat lagi Untuk mencari E pangkat lambda I Sama dengan Alpha 1 Dikali lambda I Ditambah alpha 0 Jadi belum selesai Jadi belum selesai Jadi belum selesai teman-teman Tetap semangat Untuk menyimaknya Lambda 1 Sama dengan Min 3 T Kita peroleh Lambda satunya Tadi Min 3 T Oke Maka E pangkat lambda I Ini Kita masukkan aja Teman-teman E pangkat lambda E pangkat min 3 T Sama dengan Ini Alpha 1 nya Kita kalikan kemari Kemudian Lambda I nya Adalah min 3 T Sehingga diperoleh Min 3 T Alpha 1 Ditambah Alpha 0 Oke kita buat ini Sebagai persamaan I 1 Karena ada 2 akar Oke akar yang keduanya Itu adalah T Lambda 2 sama dengan T Maka E pangkat T Lambda I nya adalah T Sama dengan Di sini Lambda I nya T Dikalikan alpha 1 Ditambah Alpha 0 Oke Jadi dia Kita buat kepersamaan I 2 Nah jadi kan udah dapet nih Teman-teman Persamaan I 1 Dan persamaan I 2 Kita Disuruh untuk mencari Nilai alpha 1 Sama alpha 0 Nah supaya mudah Disini aku pakai Metode eliminasi Untuk mengeliminasi Si alpha 0 Sehingga kita cari dulu Nilai alpha 1 nya Teman-teman Oke ini dia teman-teman Persamaan I 1 Dan persamaan I 2 nya Sudah aku eliminasi Sehingga diperoleh E pangkat min 3 T Dikurang E pangkat T Sama dengan Min 3 T Alpha 1 Dikurang T alpha 1 Ini plus alpha 0 Dikurang alpha 0 Itu habis ya teman-teman Nah sehingga disini Diperoleh Aku pindahkan Yang ini kemari Dan ini kemari Sehingga Kalau pindah Apa kayak gitu Nggak ada yang Berkurang tandanya Atau berpindah juga Tanda-tandanya Teman-teman Karena cuman pindah Ruas Kanan ke kiri Kiri ke kanan Oke disini Kita memperoleh Nilai alpha 1 nya E pangkat min 3 T Dikurang E pangkat T Per minus 4 T Jadi seperti ini Oke nilai alpha 1 Kita sudah dapat Selanjutnya Kita substitusikan Atau ganti Nilai alpha 1 ini Ke salah satu persamaan Terserah Mau persamaan I 1 Atau persamaan I 2 Disini aku mau coba Pakai persamaan I 2 Teman-teman Yaitu E pangkat T Ditambah T alpha 1 Tambah alpha 0 Nilai alpha 1 nya Kan sudah dapat Langsung saja Kita substitusikan Kemari Sehingga kalau sudah Disubstitusikan T nya ini bisa dicoret Sehingga tersisalah Ini teman-teman Diperoleh E pangkat T Kurang E pangkat min 3 T Per 4 Tambah alpha 0 Nah disini Kita kalikan Kedua ruas Dengan 4 Sehingga diperoleh 4 E pangkat T Sama dengan E pangkat T Kurang E pangkat min 3 T Ditambah 4 Alpha 0 Tinggal dikalikan saja Semuanya Kalau ini Dikalikan 4 Hasilnya adalah Polosi tinggal ini saja Oke disini 4 alpha 0 Aku pindahkan kemari Tambah E pangkat T Dikurang E pangkat 3 T Sama dengan 4 E pangkat T Sehingga diperoleh 4 alpha 0 Sama dengan 4 E pangkat T Dikurang Yang tadi Pindah ruas Jadi negatif Kemudian ditambah Yang tadi Negatif Pindah kemari Jadi positif Oke 4 alpha 0 Sama dengan 4 E pangkat T Dikurang E pangkat T Itu sama dengan 3 E pangkat T Ditambah E pangkat min 3 T Sehingga diperoleh Alpha 0 Sama dengan Dibagi ya Koefisien Si alpha 0 Yaitu pindah kemari Yaitu 3 E pangkat T Ditambah E pangkat min 3 T Per 4 Nah teman-teman Kita sudah dapat Nilai alpha 1 Dan alpha 0 Nya teman-teman Oke alpha 1 Nya tadi E pangkat min 3 T Dikurang E pangkat T Per min 4 T Kita ubah jadi positif Yaitu E pangkat T Dikurang E pangkat min 3 T Dikali 4 T Yaitu Semasing Pembilangan Penyebutnya Kita kalikan Dengan negatif 1 Dan alpha 0 Kita sudah dapat 3 E pangkat T Ditambah E pangkat min 3 T Per 4 Nah sekarang Kita masukkan nilai Alpha 1 Dan alpha 0 Ini ke persamaan E pangkat AT Yang sudah kita peroleh Tadi Awal-awal tadi Teman-teman Yaitu Alpha 0 T alpha 1 3 T alpha 1 Dan Min 2 T alpha 1 Ditambah alpha 0 Kita masukkan aja Teman-teman Alpha 0 nya T dikali alpha 1 Kemudian 3 T dikali alpha 1 Dan disini Min 2 T dikali alpha 1 Tambah alpha 0 Oke Disini sudah aku jabarin Cara menghilangkan Yang gak perlu-perlu ini Sudah aku corek ya Teman-teman Bisa kalian perhatikan Sehingga disini diperoleh Tetap Yang ini juga Tersisa Seperti ini Yang ini Tersisa Seperti ini Aku kalikan ke dalam ya Teman-teman 3 nya Dan yang ini Aku kalikan 2 nya ke dalam Tapi penyebutnya Aku buat tetap 4 Maksudnya Ini gak aku bagi Kenapa Karena nanti ini mudah Menjumlahkan ya Karena ini kan penyebutnya Sama 4 dan 4 Tinggal dijumlahkan aja Sehingga aku buat kayak gini Oke ini udah dikali ke dalam Kemudian tinggal sisa ini Oke teman-teman Yang ketiga ini Tetap ya 1 2 3 ini tetap Kemudian yang ini yang Agak berubah Kenapa Nah perhatikan Min 2 E pangkat T Ditambah 3 E pangkat T Itu sama aja kayak 3 E pangkat T Dikurang 2 E pangkat T Itu E pangkat T Tambah 2 E pangkat Min 3T Ditambah E pangkat Min 3T Yaitu Plus 3 E pangkat Min 3T Nah ingat ya teman-teman Semuanya Seperempat Disini Oke teman-teman Karena semuanya udah Seperempat Maka bisa kita keluarin Empatnya Dan disini tinggal Penyebutnya aja Jadi pembilangnya itu Kita buat 1 per 4 Sehingga kalau dikalikan Kedalam Sama kayak persamaan Yang tadi kita peroleh Teman-teman Nah Ingat T0 dan C nya itu Udah kita dapat Dari awal-awal tadi Yaitu T0 nya 1 Dan nilai C nya itu 1 3 Nah XT tadi adalah E pangkat A Pangkat T Dikurang T0 Dikali C Teman-teman Oke kita masukkan aja Karena disini Nilai T0 nya 1 Maka kita masukkan Langsung kemarin Dikali C Oke langsung aja Kita masukkan E pangkat A T E pangkat A Pangkat T Minus 1 Nah ini kan E pangkat A T nya kita udah dapet Karena disini Pangkat T minus 1 Maka kita tinggal Tambahkan aja Pangkat yang T ini Sama T ini Dikurang 1 Seperti ini teman-teman Semuanya Kemudian ingat Disini dikali C Maka dikali 1 3 Matrix 1 3 Nah teman-teman Bisa kalian lihat Penjabarannya Disini Disini aku jabarin Dan disini Yang aku ubah Cuman perkalian Dari pangkatnya itu Min 3 kali T Ditambah 3 kali Min 3 Atau 3 dikurang 3 T Aku udah hulukan dulu Bilangan positifnya Seperti ini teman-teman Kali 1 per 3 Oke yang ini juga X T 1 per 4 3 E pangkat ini Oke udah Bisa kalian perhatikan Ini kenapa bisa seperti ini Karena ini adalah Perkalian matrix Aku dahulukan dulu Perkalian baris Kali kolom Ini dikali 1 Ditambah Ini dikali 3 Sehingga diperoleh hasil ini Kemudian yang ini juga Ini Dikali 1 Hasilnya ini Kemudian ditambah Ini Dikali 3 Hasilnya ini Oke teman-teman Paham ya Kemudian X T ini Seperempatnya tetap Kita jumlahkan Yang pangkatnya sama 3 E sama ini Sama hasilnya adalah 6 E pangkat T minus 1 Kemudian ini Pangkatnya sama Kita jumlahkan E kurang 3 E itu Min 2 E Pangkatnya 3 Kurang 3 T Kemudian yang ini Kita cari yang pangkatnya sama 3 E sama 3 E sama Sehingga disini 6 Oke pangkat T minus 1 Ditambah Kenapa ditambah Karena min 3 Ditambah 9 itu Hasilnya 6 Ingat E pangkat 3 Dikurang 3 T Oke disini kita Peroleh seperempat X 1 T ya X 1 T itu yang atas ini Seperempat 6 E pangkat T minus 1 Dikurang 2 E pangkat 3 Kurang 3 T Kemudian X 2 T nya Itu seperempat Yang ini ya 6 E pangkat T minus 1 Plus 6 E pangkat 3 Dikurang 3 T Dimana kita ketahui Kalau X T itu adalah X 1 T Dan X 2 T Oke teman-teman Sekian dulu video ini Semoga Yang aku sampaikan Bermanfaat Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Dan juga Subscribe Channel aku See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh